Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran Transfer Panas Jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rumus empiris konveksi paksa internal. Dalam bab sebelumnya kita telah membahas perpindahan panas konveksi melalui zat cair atau gas yang mengalir di atas pelatatan atau melintas di luar suatu pipa atau bola. Zat cair atau gas biasanya dialirkan di dalam pipa atau kanal untuk aplikasi proses pemanasan dan pendinginan. Oleh blower atau pompa, fluida ini dipaksa mengalir di dalam pipa yang panjang untuk memenuhi perpindahan panas yang dikendaki. Dalam bab ini kita akan membahas secara khusus perpindahan panas konveksi melalui fluida yang mengalir di dalam pipa. Terdapat perbedaan mendasar antara aliran fluida eksternal dan internal. Dalam aliran internal, maksud saya dalam aliran eksternal, fluida memiliki permukaan bebas sehingga lapisan batas di permukaan bebas berkembang secara tak terbatas. Tetapi, dalam aliran internal, fluida sepenuhnya terkekang oleh permukaan dalam pipa sehingga ada batas seberapa jauh lapisan batas bisa berkembang. Kita akan memulai bab ini dengan memberikan deskripsi fisik, aliran internal, dan definisi mengenai kecepatan rata-rata dan suhu rata-rata. Kompetensi yang diharapkan setelah kalian menyelesaikan bab ini adalah diharapkan kalian semua mengetahui dan mampu menggunakan rumus-rumus empiris untuk koefisien gesekan dan koefisien perpindahan panas konveksi paksa internal, baik untuk aliran laminer maupun aliran turbulent. Kemudian mengetahui karakteristik aliran di dalam pipa atau tabung dan menyajikan relasi penurunan tekanan dan perpindahan panas yang berkaitan dengan ini. Kita langsung masuk ke pembahasan nih. Fluida, khususnya fluida cair, dialirkan di dalam pipa bulat. Hal ini dikarenakan pipa dengan penampang bulat dapat menahan beda tekanan yang besar antara bagian dalam dan bagian luar pipa tanpa mengalami distorsi. Pipa yang tidak bulat biasanya digunakan untuk aplikasi dalam sistem pemanasan dan pendinginan bangunan di mana perbedaan tekanan biasanya relatif kecil dan biaya pembuatan dan pemasangannya lebih murah. Untuk luas permukaan yang sama, pipa bulat memberikan perpindahan panas paling besar dan penurunan tekanan paling kecil. Meskipun teori mengenai aliran fluida telah diketahui dengan baik, solusi teoritis hanya tersedia untuk beberapa kasus seperti aliran laminer yang telah berkembang penuh di dalam pipa bulat. Oleh karena itu, kita harus mendasarkan pada data eksperimental dan rumus empiris untuk kebanyakan persoalan aliran fluida. Mengingat bahwa eksperimen dilakukan secara hati-hati di laboratorium, maka tidak boleh naif dengan menganggap hasil itu sebagai eksak. Error sebesar 10% untuk koefisien gesekan dan koefisien perpindahan panas konveksi adalah wajar. Untuk aplikasi praktis, aliran fluida di dalam pipa atau kanal dapat dianggap sebagai satu dimensi sehingga sifat fluida dianggap bervariasi hanya pada arah aliran saja. Akibatnya, semua sifat adalah seragam pada sembarang penampang melintang normal terhadap arah aliran. Dan sifat fluida diasumsikan memiliki nilai rata-rata borongan atau bulk average pada penampang tersebut. Tetapi, nilai sifat-sifat pada penampang tersebut dapat berubah terhadap waktu, kecuali jika aliran adalah steady atau dunia. Yang pertama adalah kecepatan dan suhu rata-rata atau min. Kecepatan fluida yang mengalir di dalam pipa berubah dari nol di permukaan atau dinding pipa hingga maksimum di pusat pipa. Oleh karena itu, lebih sesuai untuk bekerja dengan kecepatan rata-rata, Vm. Kecepatan ini tetap konstan pada aliran tidak mampu-mampat atau inconversible. Jika luas penampang melintang pipa adalah konstan. Dalam aplikasi pemanasan atau pendinginan aktual, kecepatan rata-rata mungkin sedikit berubah karena adanya perubahan densitas atau rapat masa fluida terhadap suhu. Dalam praktek, kita mengevaluasi sifat-sifat fluida pada suhu rata-rata dan menganggap suhu ini konstan. Nilai kecepatan rata-rata Vm ditentukan berdasarkan persyaratan bahwa hukum kekekalan masa harus terpenuhi. Seperti pada gambar, artinya laju aliran masa atau M melalui pipa dievaluasi menggunakan kecepatan rata-rata Vm dari M sama dengan rho Vm dikali AC sama dengan integral dari rho V dikali R dikali X dikali D AC. Dengan rho adalah densitas fluida dan AC adalah luas penampang melintang pipa, di mana AC sama dengan seperempat ID kuadrat untuk pipa bulat dan Vrx adalah profil kecepatan. Cepatan rata-rata untuk aliran tidak kompersibel dalam pipa bulat berjari-jari R dapat disajikan bisa kalian lihat Vm sama dengan 2 per R kuadrat integral 0 sampai R dikali Rho V dikali Rho V Rx kali 2 Pr dr. Jika fluida dipanaskan atau didinginkan ketika mengalir melalui pipa maka suhu fluida di sembarang penampang berubah dari PS pada permukaan dinding pipa hingga maksimum atau minimum untuk kasus pemanasan di pusat pipa. Dalam aliran fluida lebih tepat bekerja dengan suhu rata-rata TM yang tetap seragam pada sembarang penampang melintang. Tetapi suhu rata-rata TM ini akan berubah dalam arah aliran kapan saja fluida dipanaskan atau didinginkan. Nilai suhu rata-rata TM, ada gambar, ditentukan berdasarkan persyaratan bahwa hukum kekekalan energi harus terpenuhi. Artinya, energi yang dibawa fluida melalui suatu penampang aliran aktual harus sama dengan energi yang dibawa fluida melalui suatu penampang yang sama jika fluida berada pada suhu konstan TM. Secara matematis, hal ini dapat disajikan sebagai E fluida sama dengan M dikali CP dikali TM sama dengan integral M dikali CP dikali T dikali DM sama dengan integral CP dikali T dikali ρ V DAC dengan CP adalah panas spesifik fluida dan M adalah laju aliran masa fluida. Perhatikan bahwa hasil perkalian M dan CP dikali TM di sembarang penampang melintang pipa menunjukkan aliran energi dalam fluida pada penampang melintang tersebut. Oleh karena itu, suhu rata-rata dari suatu fluida dengan masa jenis dan panas jenis konstan yang mengalir di dalam pipa bulat dengan jari-jari R dapat disajikan sebagai TM sama dengan 2 per Vm dikali R kuadrat integral 0 sampai RTRx dikali VRxRDR. Perlu dicatat bahwa gesekan antara lapusan fluida di dalam pipa menyebabkan sedikit kenaikan suhu sehingga akibat perubahan energi mekanis menjadi energi panas sensible. Tetapi pemanasan friksional ini sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Sebagai contoh, dalam kondisi tidak ada perpindahan panas sama sekali, tidak akan terdapat perbedaan berarti antara suhu di bagian inlet dan outlet dari fluida yang mengalir di dalam pipa. Artinya, masuk akal untuk menganggap bahwa semua perubahan suhu di dalam fluida disebabkan oleh adanya perpindahan panas. Tetapi pemanasan akibat gesekan harus dipertimbangkan untuk aliran yang menyelibatkan fluida yang sangat kental dengan gradien kecepatan yang besar. Perhatikan bahwa suhu rata-rata TM dari suhu fluida, dari suatu fluida berubah selama pemanasan atau penyinyinan. Juga, sifat-sifat fluida dalam aliran internal biasanya dievaluasi pada suhu borongan rata-rata atau TB, yang merupakan rata-rata aritematika dari suhu rata-rata pada bagian inlet, T, dan outlet TM, yang artinya TB sama dengan T inlet plus T outlet dibagi dua. Selanjutnya ada rezim aliran dalam pipa. Aliran di dalam pipa biasanya laminer atau turbulent. Sifat aliran di dalam pipa dapat ditunjukkan secara eksperimental dengan menyuntikkan sedikit warna ke dalam aliran utama, sebagaimana dilakukan Reynolds pada tahun 1880-an. Pada aliran laminer, garis zat warna akan terlihat lurus dan halus, sedangkan pada aliran turbulent akan berfluktuasi secara cepat dan acat. Angka Reynolds untuk aliran di dalam tabung berdiameter D didefinisikan sebagai Reynolds number RE sama dengan Vm dikali D dibagi V, sama dengan Rho dikali Vm dikali D dibagi new, di mana V infinite adalah kecepatan rata-rata fluida dan V adalah viskositas kinematik dari fluida. Meskipun kekasaran permukaan dan fluktuasi aliran memiliki pengaruh besar, angka Reynolds merupakan kriteria penting untuk menentukan rezim aliran. Angka Reynolds retis untuk aliran di dalam pipa yang diterima secara umum adalah Rp2.300. Transisi terjadi pada kisaran angka Reynolds Rp2.300 sampai Rp10.000 dan aliran turbulent terjadi pada angka Reynolds di atas Rp10.000. Bisa kalian lihat di sini, RE kurang dari Rp2.300 merupakan aliran laminer, kemudian di antara Rp2.300 sampai Rp10.000 adalah aliran transisi dan di atas Rp10.000 adalah aliran turbulent. Perlu diingat bahwa aliran laminer dapat dipertahankan hingga angka Reynolds yang jauh lebih tinggi, yaitu Rp100.000, pada pipa yang sangat halus dengan menghindari gangguan aliran dan getaran pipa. Kebanyakan aliran di dalam pipa dalam praktek adalah turbulent. Aliran laminer terjadi jika fluida yang kental seperti oli mengalir di dalam pipa kecil. Untuk aliran di dalam pipa yang tidak bulat, angka Reynolds dan juga angka nozzle serta faktor gesekan dihitung berdasarkan diameter hidrolik, DH, yang didefinisikan sebagai DH sama dengan 4 kali AC dibagi P, di mana AC adalah luas penampang pipa, dan P adalah keliling atau perimeter pipa. Untuk pipa bulat, diameter hidrolik adalah sama dengan diameter pipa. Sedangkan untuk pipa persegi, diameter hidrolik adalah panjang sisi penampang. Nanti bisa kalian lihat di gambar. Untuk aliran di dalam pipa, transisi dari aliran laminer ke turbulent sangat berbeda dari aliran di atas lempeng rata, di mana angka Reynolds adalah 0 pada ujung depan lempeng, namun naik secara linear pada arah aliran. Akibatnya, aliran mula-mula laminer dan menjadi turbulent jika sudah tercapai angka Reynolds kritis. Oleh karena itu, aliran di atas lempeng sebagian adalah laminer dan sebagian lainnya adalah turbulent. Tetapi aliran di dalam pipa memiliki angka Reynolds tetap. Oleh karena itu, secara praktis aliran adalah laminer atau turbulent. Di sini adalah gambar diameter hidrolik untuk beberapa penampang pipa. Untuk pipa bulat, DH, adalah 4 dikali AC dibagi P, sama dengan 4 dikali P, bagi 4 dikali D kuadrat dibagi P, D. Kemudian untuk pipa persegi, DH-nya sama dengan 4 kali A kuadrat dibagi 4A, di mana A-nya adalah panjang sisi. Untuk pipa persegi 4, DH-nya sama dengan 4 dikali A dikali B dibagi 2 kali A plus B, sama dengan 2 dikali A kali B dibagi A plus B. Ini untuk diameter hidrolik berbagai penampang pipa. Kemudian adalah analisis termal umum. Dari termodinamika, kita tahu bahwa jika tidak ada interaksi kerja apapun, seperti pemanasan elemen listrik, persamaan kekekalan energi untuk aliran tunak atau steady fluida di dalam pipa dapat disajikan sebagai Ki sama dengan M dikali Cp dikali Te min Ti. Dengan Ti dan Te, berturut-turut adalah suhu rata-rata fluida di bagian lubang masuk, inlet, dan lubang keluar atau outlet pipa. Dan Ki adalah laju perpindahan panas ke atau dari fluida. Perhatikan bahwa suhu fluida yang mengalir di dalam pipa tetap konstan jika tidak ada interaksi energi apapun melalui dinding pipa. Gambar ini adalah gambar perpindahan panas ke fluida yang mengalir adalah sama dengan kenaikan energi fluida. Dengan akurasi yang masuk akal, konduksi termal di permukaan dinding pipa biasanya dapat didekati dengan suhu permukaan konstan atau TS konstan atau flux panas permukaan konstan atau KS konstan. Sebagai contoh, kondisi suhu permukaan konstan terbukti jika terjadi proses perubahan fase seperti pendidihan atau kondensasi atau pengumunan di permukaan luar pipa. Kondisi flux panas kemudian, maaf, konduksi flux panas permukaan konstan terjadi jika pipa dikenai radiasi atau pemanasan tahanan listrik secara seragam dari segala arah. Flux panas konveksi pada sembarang lokasi pada pipa dapat dinyatakan sebagai kiflux sama dengan H dikali TS dikurangin TM. Dengan H adalah koefisien perpindahan panas konveksi lokal, TS dan TM berturut-turut adalah suhu permukaan pipa dan suhu fluida rata-rata di lokasi tersebut. Perhatikan bahwa suhu rata-rata TM fluida yang mengalir di dalam pipa pasti berubah selama pemanasan atau peninginan. Oleh karena itu, jika H konstan, maka suhu permukaan TS harus berubah jika kiflux konstan. Dan flux panas permukaan KS harus berubah jika suhu permukaan TS konstan. Jadi kita dapat memiliki kondisi TS konstan atau KS konstan di permukaan pipa tetapi tidak pernah kedua-duanya sekaligus. Berikut ini kita bahas perpindahan panas konveksi dari dua kasus umum ini. Terima kasih. Yang pertama adalah kasus flux panas permukaan konstan atau kiflux S konstan. Dalam kasus K konstan, laju perpindahan panas dapat juga dinyatakan sebagai K sama dengan KS dikali AS sama dengan M dikali CP dikali TE-TI. Lalu suhu rata-rata fluida pada lubang keluar menjadi TE sama dengan TI plus KS kali AS dibagi M CP. Perhatikan bahwa dalam kasus flux panas permukaan konstan, suhu rata-rata fluida naik secara linier pada arah aliran karena luas permukaan naik secara linier pada arah aliran atau AS sama dengan keliling konstan kali panjang pipa. Suhu permukaan dalam kasus flux panas permukaan konstan dapat ditentukan dari KS sama dengan H dikali TS min TM. Kalau TS atau suhu permukaan sama dengan TM ditambah KS dibagi H. Perhatikan bahwa jika H konstan, maka TS min TM juga konstan. Dan oleh karena itu, suhu permukaan TS dalam daerah yang telah berkembang sempurna juga akan naik secara linier pada arah aliran. Saya kalian lihat dalam gambar yang sebelah kiri. Tentu saja hal ini benar jika variasi panas spesifik CP terhadap T diabaikan dan CP dianggap tetap konstan. Slope suhu full lidah rata-rata TM pada bagian diagram TX dapat ditentukan dengan menerapkan keseimbangan energi aliran tunak sepanjang DX. M dikali CP dikali DTM sama dengan KS dikali P dikali DX. Atau J TM dibagi DX sama dengan KS kali P dibagi M dikali CP sama dengan konstan. Selanjutnya adalah kasus suhu permukaan konstan atau T surface konstan. Dari hukum pendinginan Newton, laju perpindahan panas ke atau dari fluida yang mengalir di dalam tabung dapat disajikan sebagai Ki sama dengan H dikali A dikali delta T average. Sama dengan H dikali A dikali T surface dikurang TM average. Dengan H adalah koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata. A adalah luas permukaan perpindahan panas. Sama dengan PDL untuk tabung sirkuler yang panjangnya L. dan delta T average adalah beda suhu rata-rata antara suhu fluida dan permukaan dikali tabung. Berikut ini kita bahas 2 cara untuk menyatakan delta T average. Dalam kasus suhu permukaan konstan atau TS konstan, delta T average dapat disajikan secara pendekatan dengan beda suhu rata-rata aritematik delta T AM sebagai delta T average mendekati delta T AM sama dengan delta T1 ditambah delta T E dibagi 2. Sama dengan TS min TI ditambah TS min TE dibagi 2. Kemudian delta T average sama dengan TS min TI ditambah TE dibagi 2. Sama dengan TS min TB. Dengan TB sama dengan TI ditambah TE dibagi 2 adalah suhu borongan rata-rata yang merupakan rata-rata aritematik dari suhu fluida rata-rata pada lubang masuk dan lubang keluar pipa. Perhatikan bahwa beda suhu rata-rata aritematik delta T AM secara sederhana adalah rata-rata dari beda suhu antara permukaan dan fluida di lubang masuk dan lubang keluaran pipa. Inherent dalam definisi ini adalah asumsi bahwa suhu fluida rata-rata bervariasi secara linear sepanjang pipa yang merupakan kasus langka jika TS konstan. Pendekatan sederhana ini sering memberikan hasil yang dapat diterima tetapi tidak selalu. Oleh karena itu, kita memerlukan cara yang lebih baik untuk mengevaluasi delta T average. Kini perhatikan pemanasan fluida dalam satu pipa dengan luas penampang melintang tetap yang permukaan bagian dalam dipertahankan pada suhu konstan TS. Kita tahu bahwa suhu rata-rata fluida T AM akan naik pada arah aliran sebagai akibat perpindahan panas. Keseimbangan energi pada suatu volume kendali diferensial seperti ditunjukkan pada gambar menghasilkan M dikali CP dikali D T AM sama dengan H dikali TS min T AM dikali D AS. Artinya, kenaikan suhu fluida yang ditunjukkan oleh kenaikan suhu rata-ratanya atau D T AM adalah sama dengan perpindahan panas konteksi dari pipa ke fluida. Dengan memperhatikan bahwa luas permukaan diferensial adalah D AS sama dengan PDX dengan P adalah keliling pipa dan bahwa D T AM sama dengan min D dikali TS min T AM karena TS adalah konstan maka persamaan diatas dapat dirangkai ulang sebagai D dikali TS min T AM dibagi TS min T AM sama dengan min HP dibagi NCP dikali DX. Kemudian diintegrasikan dari X sama dengan 0 atau lubang masuk pipa dengan TM sama dengan TI hingga X sama dengan L atau lubang keluar pipa dengan TM sama dengan TE menghasilkan len TS min T E dibagi TS min TI sama dengan min H AS dibagi NCP. Dengan AS sama dengan PL adalah luas permukaan tabung dan H adalah konstanta koefisien perpindahan panas konteksi rata-rata. mengambil harga eksponensial pada kedua sisi dalam persamaan sebelumnya dan menyelesaikan untuk TE menghasilkan persamaan yang sangat bermanfaat untuk menentukan suhu fluida rata-rata pada lubang keluar pipa yaitu TE sama dengan TS min TS min TI dikalikan Epsilon min HA per NCP. Persamaan tersebut dapat juga digunakan untuk menentukan suhu fluida rata-rata TMX pada sembarang X dengan mengganti AS sama dengan PL dengan AS sama dengan PX. Perhatikan bahwa beda suhu antara fluida dan permukaan pipa menurun secara eksponensial pada arah aliran dan laju penurunan bergantung pada besarnya eksponen HAS dibagi NCP seperti ditunjukkan pada gambar. Parameter tidak dimensi ini dinamakan bilangan satuan transfer yang dinyatakan dengan notasi NTU atau Number of Transfer Units dan menurupakan ukuran efektivitas sistem perpindahan panas. Untuk NTU lebih dari 5, suhu fluida keluaran menjadi hampir sama dengan suhu permukaan, TE hampir sama dengan TS pada gambar sebelah kanan dengan memperhatikan bahwa suhu fluida dapat mendekati suhu permukaan tetapi tidak akan melampauinya. Nilai NTU sekitar 5 menunjukkan bahwa limit perpindahan panas telah tercapai dan perpindahan panas tidak akan bertambah tidak peduli seberapapun kita menambah panjang pipa. Di pihak lain, nilai NTU yang kecil menunjukkan masih adanya kesempatan menambah perpindahan panas dan perpindahan panas akan terus bertambah jika panjang pipa ditambah. Nilai NTU yang besar dan dengan demikian luas permukaan perpindahan panas yang besar pula yang berarti menggunakan tabung besar mungkin diperlukan dari sudut pandang perpindahan panas tetapi mungkin tidak dapat diterima dari sudut pandang ekonomi. Pemilihan peralatan perpindahan panas biasanya merupakan hasil kompromi di antara kinerja perpindahan panas dan biaya. Kemudian kita menyelesaikan persamaan LEN TS min TE dibagi TS min TI sama dengan min HAS dibagi MCP tadi. Untuk MCP menghasilkan MCP sama dengan min HA dibagi LEN TS min TE dibagi TS min TI. Kemudian menyulihkan persamaan tersebut dan kita akan mendapatkan Ki sama dengan H dikali AS dikali delta TLM. Nah TLM adalah beda suhu rata-rata logaritmik yang dinyatakan dengan delta TLM sama dengan TI min TE dibagi LEN TS min TE dibagi TS min TE sama dengan delta TE min delta TE dibagi LEN delta TE dibagi delta TE. Perhatikan bahwa delta TE sama dengan TS min TE dan delta TE sama dengan TS min TE berturut-turut adalah beda suhu antara permukaan dan fluida pada bagian lubang masuk dan lubang luar pipa. Persamaan delta TE LEN TS di atas tampaknya mudah menghasilkan kekeliruan tapi secara praktis justru aman karena menggunakan TI untuk TE dan sebaliknya pada pembilang dan atau penyebut hanya akan mempengaruhi tandanya bukan besarannya. Persamaan itu juga dapat digunakan untuk proses pemanasan TS lebih dari TI dan TE maupun pendinginan TS lebih kecil dari TI dan TE fluida di dalam tabung. Beda suhu rata-rata logaritmik delta TLM diperoleh dengan melacak profil suhu aktual dari fluida sepanjang pipa dan merupakan suatu representasi eksak untuk beda suhu rata-rata antara fluida dengan permukaan. Persamaan itu benar-benar menggambarkan penurunan beda suhu secara eksponensial. Jika perbedaan delta TI dan delta TE tidak lebih dari 40 persen maka penggunaan beda suhu rata-rata logaritmik menghasilkan error kurang dari 1 persen tetapi error akan meningkat hingga level yang tidak digendaki jika perbedaan delta TE dan delta TE lebih besar lagi. Oleh karena itu kita harus menggunakan beda suhu rata-rata logaritmik ketika menentukan perpindahan panas konveksi dalam tabung yang permukaannya dipertahankan pada suhu konstan TS. Itu dia tadi materi dari Rumus Empiris Konveksi Paksa Internal silakan diulang kembali untuk memahami bagaimana cara penurunan rumus yang sudah dijabarkan barusan. Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas